Intro Sosok Kombes Pol Anton Setiawan, perwira polisi yang disebut AKBP Dalizon terima suap 4,7 miliar rupiah Dugaan aliran uang ke Kombes Anton Setiawan itu terungkap dalam persidangan kasus suap proyek dinas PUPR Kabupaten Musi Banyu Asin Tahun anggaran 2019 dengan tersangka mantan Kapolres Oku Timur AKBP Dalizon Dalam persidangan itu Dalizon mengatakan dari total suap yang ia terima sebesar 10 miliar rupiah Sebanyak 4,7 miliar rupiah diantaranya diterima Kombes Anton Setiawan Semasa menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda, Sumatera Selatan Sosok Kombes Anton Setiawan Kombes Anton Setiawan saat ini bertugas di Baris Krim Polri Ia menjabat sebagai Kasubdit 1 Direkturat Tindak Pidana Tertentu Baris Krim Polri Posisi itu ditempati oleh Kombes Anton Setiawan sejak Juli 2021 Dikutip dari Tribun Medan, Kombes Anton Setiawan menjabat sebagai Kasubdit 1 di Tipiter pada Skrim Polri Melalui mutasi yang dilakukan Kapolri Jeneral Lisio Sigit pada 26 Juli 2021 Sebelumnya Kombes Anton Setiawan menjabat sebagai Direktur Reserse Krim Sus Polda, Sumatera Selatan Kabar Skrim Polri Komjen Agus Andianto membenarkan bahwa saat ini Kombes Anton Setiawan bertugas di Direkturat Tindak Pidana Tertentu Baris Krim Polri Ada pun jabatan sebagai Direkturat Tindak Polda, Sumatera Selatan dipegang Anton Setiawan Sekitar 1,5 tahun Ia menjabat sebagai Direkturat Tindak Polda, Sumatera Selatan di awal 2020 Jabatan Direkturat Tindak Polda, Sumatera Selatan ia pegang setelah ia dimutasi oleh Kapolri Masaito Jenderal Ida Mazis Dari Jabatan Lama Direktur Reserse Kriminal Umum Polda, Maluku Utara pada 6 Desember 2019 Selebihnya tak banyak catatan mengenai riwayat Jabatan Kombes Anton Setiawan Jenderal Ida Mazis Jenderal Ida Mazis